Intro Yo, semuanya kembali lagi ke Maxi Garrett Nah, hari ini di podcast ini Gue kedatangan salah satu kolektor Dykes Dan pada akhirnya Gue kenal si kolektor ini Udah cukup lama juga Nah, kita mau ngobrol Gimana dan kenapa dia bisa jatuh cinta sama Dykes Alright guys, penasaran? Follow me Hey, 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 hey Mungkin gak banyak yang tau ya Om ini sekarang udah berapa tahun main Dykes? Main Dykes ya kurun lebih ada 5-6 tahun inilah 5-6 tahun ini Tapi, kertarikan dari Dykes ini dari kecil sih Karena kita dulu kecil itu kan Seneng ya main mobil-mobilan gini ya Jadi, kalau dulu kenal mobil-mobilan itu kita selalu Gayanya kayak gini Ini mobil penjahat ini, ini mobil polisi ini Wah, kerja-kerjaan gitu Tapi, sayangnya saya waktu dulu waktu kecil Gak ada, gak punya masih belum ada berkat untuk beli mobil-mobilan Jadi, saya selalu ke tetangga saya untuk mainan itu Main bersama tetangga? Main bersama tetangga dengan propertinya tetangga juga Oh, oke Yang Dykes juga punya tetangga saya Jadi, kalau dia gak ada, lo gak bisa main gitu? Ya, sekolah yang gak bisa main Jadi, pada waktu itu Karena, saya sering main di tetangga saya Kemudian, saya belajar besar Kemudian, beberapa tahun yang terlalu itu Saya punya karyawan Karyawan saya itu Tahu-tahu, satu hari itu bawa Ini Dykes Satu bici, hot wheel Saya tertarik Kok lucu ya, kok bagus ya Bagusnya dimana? Saya liatin itu ya Bagusnya dimana ya Oh, bisa diganti rodanya Bisa swap wheels Wah, keren juga ya Terus, saya bilang sama dia Eh, belinya dimana ini? Mulai saya Mulai cari tahu Terus, saya cari kognitas Di Facebook Ketemulah sama si ini Denkotnya ini satu Ini yang nak kasih racun ini Jadi, akhirnya kita berteman Oh, dikenalkan diri dong siapa? Oh, iya Nama saya Jimmy Saya, kebetulan dari Surabaya Saya, sebulan, dua bulan sekali Ada ke Jakarta untuk Kerjakan beberapa kerjaan Saya hasilnya kerjanya di bidang garment Garment ya? Jadi saya produksi Baju, celana Ya, apa yang bisa dijahit lah pokoknya Gitu lah Gitu lah Apa yang bisa dijahit pokoknya Dikerjain ya? Ya, pokoknya dipakai dan bisa jahit Kita kerjakan Oke, ini yang seru nih Omers ya Buat yang Mungkin yang penasaran gitu Kenapa kita bisa bahas hari ini Jadi, tadi ceritanya memang Om Jimmy ini datang Tiba-tiba juga ya Om Ya, jelas Memang ada Ada satu hubungan Bisnis yang lain Di luar dari die cash Makanya kita mau bahas nih Hari ini kita mau cerita nih Jadi, sebenarnya dari hobi pun bisa Mungkin gak menguntungkan di hobinya Tapi, ada yang namanya Relasi atau segala macem Kita bisa melakukan bisnis Di hal-hal yang lain Betul Dan, ini salah satu contoh Om Jimmy ini Apa ya Pemain die cash itu Collector die cash itu Beragam-beragam Ada yang pengusaha Ada yang memang Betul Kita gak pernah tau gitu kan Waktu pertama kali Kenal you kan I don't really know Who you are gitu Kita taunya Kita Taunya Omong yang main-mainan Taunya Masa kesini Cuma 15 menit Zaman di SDC ya 15 menit Terus saya keburu-buru balik Lu selalu Penasaran nih Lu gak apa sih Kok keburu-buru sih Baru dateng Udah mau balik gitu Ya, karena saya Memang Selalu berpikir Berprinsip bahwa Hobi Tidak boleh mengganggu Pekerjaan saya Jadi, saya akan Selalu akan saya sempatkan Untuk me-time saya Untuk hobi saya Nah, tapi saya gak mau Mengganggu kerjaan Oke Jadi, waktu saya Kalau ketemu Michael gitu ya Di SDC Jaman dulu tuh ya Jaman kemarin-kemarin itu Selalu saya Cari waktu Di sela-sela itu Oh, saya ada waktu nih Sejam setengah gitu ya Biasanya baru turun airpon Gak langsung kan Ya, kalau Tapi kalau turun airpon Gak mungkin Karena saya selalu Flat pagi Oh, oke Nah, kan Pas pulang ya Mau pulang gitu Karena saya mampir dulu Gitu Jadi selalu sering gitu Dia sering banget sih Om ini dateng Bawa-bawa koper Berlang Lu mau kemana? Udah mau balik Bentar lagi mau jalan Iya, ke airport Oke, so that's the key I mean like Buat hobi sendiri Itu Gak bisa lepas Walaupun Sorry nih Kayak Om sendiri kan udah Pengusaha udah segala Yang misalnya kayak main-mainan gini Still ya Boy still Iya, karena kita harus berimbang ya Karena saya juga salah satu Saya suka belajar-belajar tentang Bagaimana pikiran manusia berjalan ya Jadi, kita mesti harus mengimbangi Antara kita mau Untuk yang serius Untuk yang apa Karena kita harus juga merelaxkan Kita punya pikiran juga Kita gak bisa terlalu tegang Terlalu fokus Terlalu kadang-kadang kita juga perlu So, you mean like this hobi Yang Dekes ini bisa jadi relief lu Buat Ngilangin kejenuhan lu Jelas Dalam pekerjaan gitu ya Jelas, jadi saya suka sekali Dan saya kalau Dekes ini Saya Suka foto Saya suka di foto-fotoin Gimana sih kayak Seperti real gitu Lagi-lagi dikit-dikit Ya saya juga gak Yang freak sampai Apa namanya Ngedit sampai Berjam-jam saya enggak Karena saya juga Tadi itu prinsip saya Hobi saya Tidak boleh mengganggu pekerjaan saya Oke Jadi kalau Kalau saya bilang Aslinya bukan hobi Gemar Kalau hobi menurut saya itu Sedikit banyak akan mengetah waktu Produktivitas Kalau Enggak tahu Kalau menurut saya Ada beberapa orang Punya definisi berbeda-beda Tapi saya berusaha Saya enggak mau Mengganggu Mengganggu Saya punya kerjaan Karena di kerjaan saya itu Di belakang saya Banyak karyawan yang Membutuhkan Apa namanya Kelangsungan pekerjaan kita Ini bagaimana Kalau saya terlalu banyak Pursen Mainan mobil-mobilan terus Waduh Kerjaan saya enggak bisa Ntar yang misalnya Om Mike lain Saya ketemu Om Jimmy juga Sesuatu yang menurut gue Nggak instan kita ketemu Ya berapa kali Dari customer biasa Cuma book di online Tentu segala macem And then sekarang Kalau om us mau tahu Sekarang kita Aku lagi kerjasama bareng juga Sama Om Jimmy ini Di dunia garment ini Kita bikin kaos yang Mungkin Om us lihat tuh K4 Kera itu Kerjasamanya bareng Sama om Jimmy Nah Yang Menurutnya Ini Om Jimmy sendiri Selama You main di Itu istri gimana Istri Kayak ngeliat ini Suami gue Ya 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 Pasti Ada yang Pasti Eh Banyak banget Beli Terus mana lagi Tempatnya nanti Gitu Jadi saya Tapi sekarang Kan saya Nggak kesininya Udah mulai jarang Mungkin saya Lebih Tertariknya Sama beberapa Castingan aja Castingan aja Dan saya Lebih seneng Yang Cari yang Antifat Ya Yang Gak usah Ganti Ya Gak usah Saya bur Lagi Gitu Loh Mesinya Saya Ngebur Juga Gak usah Waktu Ngebur Satu Awal Ngebur 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 Kan Satu Bicik Waktu 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 10 Menit Ya 5 Sampai 10 Menit Pasti Itu Belum Lagi Nanti Kalau Ngebur Ngedaleman Kebablas Hancur 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 Beli lagi Belinya Lain Jadi Saya Selalu Cari Yang Udah Kalau Om Sendiri Lihat Di Duna Dekat Sendiri Diluar Dari Unikmatin Hobi Itu Ada Sesuatu Yang Annoying Banget Buat Om Sebagai Pencinta Hobi Ini Seringkali Kan Gitu Saya Pernah Beli Itu Di Forum Itu Ya Karena Saya Berpikiran Gini Ini 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 Karena Saya Suka Ngomong Saya Suka Mempelajari Teknologi Pikiran Ya Orang Itu Selalu Akan Manusia Selalu Akan Melihat Orang Lain Itu 70% Dirinya Jadi Gini Kalau Saya Ini Dalam Dalam Saya Ini Pikirannya Saya Jahat Terus Ya Saya Berpikiran Orang Ini Jangan Jangan Juga Mau Jadikan Saya Berhubung Saya Ini Gak Pernah Pohong Orang Dalam Arti Kalau Saya Dagang Saya Kalau Saya Beli di Insta Saya Gak Pernah Cek Dia Gimana Saya Gak Pernah Krocek Sama Orang Nain Itu Salah Saya Juga Setelah Saya Beli Kok Ngilang Orang Gak Ada Pernah Pernah Kena Cuma Gak Sering Sekali Dua Kali Tapi Ya Gak Apa Kan Juga Pelajaran Pelajaran Toh Bagi Saya Itu Ya Yang Ruki Juga Yang Dia Ngapain Nama Jelek Jadi Akhirnya Yang Dia Bangun Jadi Berantakan Pastilah Ada Seperti Itu Biasa Dan Saya Sering Kali Kalau Belikan Gini Baru Rilis Harga Berapa Saya Lihat Di Facebook Pasaran Sejuta Eh Gak Tahunya Barangnya Banjir Turun Sampai Jadi 600 Rp Atau 700 Rp Saya Gak Gak Komplin Sampai Penjual Pertama Atau Kepuasannya Dan Memang Begitu Itulah Namanya Hukum Dagang Kalau Supply Dan Timen Dicocokin Ya Lu Dapet Pertama Lu Dapet Village Pertama Kali Berikmat Timen Itu Lu Beli Mahal Atau Kalau Udah Banjir Ya Harganya Turun Ya Wajar Tapi Kalau Semuanya Gak Banjir Jadi Naik Karena Kita Disini Cuma Penikmat Bukan Yang Kita Harus Cari Uang Jadi Kalau Menurut Om Jimmy Sendiri Diskalina Hobi Nular Gak Tau Ya Karena Kalau Mungkin Menurut Om Sendiri Gimana Apa Karena Kan Tadi Cerita Di awal Kan Lu Kenal Dekis Ini Gara Gara Nya Punya Memori Dulu Suka Mainan Terus Gak Kesampeian Sekarang Like Revenge Gitu Betul Betul Kalau Desainnya Seperti Itu Tapi Saya Gak Tau Yang Orang Lain Ada Kata Saya Melihat Dari Sudut Pandang Ini Mungkin Om Mike Sudut Pandang Seperti Ini Akan Beda-beda Jadi Itu Saya Juga Oh Saya Ini Sukanya Itu Mobil Yang Ada Real Di Lapangan Yang Ada Di Ada Beberapa Laki Yang Saya Punya Temen Sukanya Flame Dia Punya Di Di Pajang Itu Bagus Flame Semua Hotwheel Jadi Macem Macem Kalau Saya Tanyain Orang Fokusannya Apa Fokusannya Saya Itu Ya Hampir Semuanya Main Tunggak Honda Civic Saya Suka Skyline Saya Suka Kalau R35 Saya Suka Porsche Saya Suka Suka Punya Real Nggak Real Saya Berpikiran Adalah Belum Belum Gini Gak Tau Ya Mungkin Saya Dapat Saya Juga Salah Tiap Orang Berbeda Perspektif Ini Yang Menarik Kita Ceritakan Telling Story Dari Different Angle Jadi Contoh Kayak Ini Saya Melihat Kendaraan Seperti Apa Mobil Bagi Saya Alam Tampotasi Dan Mobil Ini Kalau Enggak Dibag Dibunakan Sebagai Alam Tampotasi Maka Dia Adalah Liabilitis Liabilitis Alam Tidak Dia Akan Mengambil Uang Kita Jadi Kita Bersambung Asli Kita Beli Sekian Tahun Kita Pakai Dia Turun Ke Depresiasi Nilainya Bagi Beberapa Orang Gak Apa Depresiasi Dia Bisa Dituker Sama Dia Punya Kerik Matan Kebanggaan Kesenangan Apanya Kalau Bagi Saya Alat Tampotasi Saya Bikir Wah Ini Mahal Karena Depresiasi Tinggi Bagi Berapa Orang Walu Jim Pelit Lu Tidak Mau Beli Ada Mungkin Ngomong Tapi Gitu Tapi Bisa Seperti Itu Saya Lihat Dia Mainan Ini Buat Melepas Stres Kalau Melihat Kedepannya Ini Kalau Kau Sendiri Sebagai Bisnismen Bisnis Gini Bagus Sih Kan Luka Sudah Sudah Ngomong Kita Sudah Ngomong Cicet Teringan Bisnis Hopi Bisnis Hopi Bisa Percayaan Bisa 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 Sangat Kuat Percayaan Bagaimana Kita Melayani Orang Bisa 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 Contoh Ini Kita Freshback Papa Saya Itu Laki Bisa Bisa Hopi Merpati Balap Oke Jadi Merpati Diadu Balapan Terkadang Saya Ngelet Dia Juga Ngomong Sampai Temannya Waktu Dia Pasti Itu Ya Kalau Ngomongin Tentang Merpati Kayak Anak Kecil Jadi Bisa Jengkel Sama Temannya Si A Karena Ngomongin Bapati Aja Jelek Atau Gimana Bisa Kayak Gitu Jadi Sampai Kalau Bisnis Shopee Kita Berhub Berusaha Dengan Manusia Yang Sifat Anak Kecil Keluar Makanya Disitu Kita Mesti Pinter Membawa Diri Gimana Caranya Datang Beda Macem Macem Campur Memang Iya Campur Campur Kadang Kadang Kayak Di Online Sendiri Kan Kita Nangan Ini Nggak Langsung Face To Face Kita Kalau Dari Message By Typing Itu Bisa Beda Kita Ngetik Apa Artinya Apa Seringkali Itu Seringkali Kalau Yang Saya Tahu Di Orang Orang Jualan Di Online Adalah Habis Book Quaint Voice Nggak Dipayar PM Nya Rusak Seperti Itu Mungkin Nah Oke Jadi Sekarang Kita Mau Share Bahwa Sebenarnya Di Dunia Obi Ini Luas Banget Efek Satu Specially Kayak Tadi Om Jimmy Serika Juga Bisa Jadi Killing Stress Bisa Jadi Apa Bukan Pelarian Tapi Sebenarnya Kayak Remedy Kebutuhan Kebutuhan Karena Untuk Relief Stress Kebutuhan 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 Banget Jadinya Tapi Nggak Tahu Orang Relief Stress Nya Macem Macem Ada yang Positif Kayak Gini Kalau Saya Dekes Positif 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 Karena Urusannya Sama Benda Mati Gampang Gak Usah Pihara Sekarang Banyak Collection Banyak Sekali Juga Enggak Kalau Sama Omek Punya Banyak Omek Cuma Saya Cuma Saya Cuma Tapi Nggak Pernah Di Jual Semua Keep For Yourself Cuma Kadang Kalau Temen Punya Anak Dateng Seneng Saya Kan Jadi Ingat Saya Dulu Saya Seringkali Kasih Mereka Kalau Bawa Anak Saya Kalau Kebetulan Yang Bawa Anak Saya Jarang Sih Cuma Kalau Bila Dateng Ada Bawa Anak Kalau Yang Dobel Saya Punya Doppel Ya Saya Kasih Dia Terus Kalau Cara Dapetnya Gampang Ya Masih Barangnya Masih Banyak Di Luaran Itu Saya Kasih Kalau Udah Barangnya Langkah Saya Juga Kasih Saya Juga Agus Selanjutnya Gantinya Dimana Oke Om Ada Sepatan Dua Kata Buat Dekester Indonesia Apa Ya Seperti Kayak Lu Koleksi Itu Yang Jangan Ketikutan Atau Seperti Seperti Kiat Gitu Gitu Gini Kalau Saya Untuk Dekester Yang Indonesia Yang Pemain Dekester Saya Juga Bukan Yang Dedengkot Gimana Enggak Cuma Menurut Saya Bermainlah Dengan Apa Yang Kamu Inginkan Jangan Ikut Orang Lain Tren Orang Lain Kalau Ikut Tren Mahal Jadi Mahal Karena Tren Itu Lagi Oh Ke Kanan Semua Ikut Ke Kanan Semua Waduh Jadi Mahal Nanti Ikut Apa Namanya Anda Suka Apa Yang Bisa Melepas Tres Anda Apa Itu Yang Dijalanin Kalau Beli Di mana Di sini Kalau Belum Tau Facebook Nanti Ditulis Di bawah Semoga Tau Ya Kita Udah Sharing Di Podcast Kali Ini Kita Banyak Belajar Semaksud Saya Juga Bahwa Dekes Supposed To Be A Remedy Buat Teman Yang Mungkin Punya Kesibukan Di Luar Sana Dan Lewat Hobi Ini Bisa Mengurangi Tingkat Stress Jadi Kalau Hobinya Bikin Stress Ada Yang Salah Jadi Hobinya Harus Melepaskan Stress Supaya Kita Pada Waktu Back to The Real World Kita Udah Percat Protective Lagi Karena Stress Kita Udah Ilang Harap Seperti Itu Oke Thank you Banget Om Semua Udah Ikuti Kita Terus Terus Jangan Lupa Like Subscribe And Share This Channel Biar Omek Bisa Lebih Seru Seruan Lagi Sama Omers Semua Biasanya Kita Tutup Salam Gas Omers Oke 123 Salam Gas Omers Peace I'm I'm